hai oke balik lagi bersama saya di channel sani otomotif tentunya jangan pernah bosan-bosan ya karena disini saya berbagi ilmu tentang dunia otomotif yang pertama tentang sebuah gejala gejala mesin semprot ya tentunya khusus buat petani di depan saya sudah ada lagi satu tank semprotan yang kata pemiliknya tidak keluar air sudah saya bahas sebelumnya gejalanya paling ada dua antara kampas dan sil atau yang sering disebut kelep teh langsung saja kita bongkar Oke untuk memperi singkat waktu disini saya sudah memisahkan antara mesin sama wadah airnya ya ya Oke sekarang kita bongkar bagian ini ya kita cek dulu bagian kampas takutnya kampasnya habis yuk langsung kita bongkar Oke disini saya sudah memisahkan antara kuat terpung sama mesinnya kita cek kampas bagian kampas masih bagus ya masih tebal ya masih tebal mangkuknya udah tipis banget gila mangkuk udah tipis banget eh kita coba cek bagian seal yang disebut clap kita buka kanan kiri kita cek yuk kita bongkar kita bongkar bagian water pump kita lihat apakah hasilnya masih bagus hai 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 you selamat menikmati klep masih bagus bagian klepnya masih bagus terima kasih terima kasih kita coba buka ini bagian klepnya dan klepnya saya masih bagus kita coba deh selamat menikmati masih bagus ternyata bukan klepnya lihat bagian dalamnya diam nggak balik lagi ke atas kita buka bagian as ini mah potong kawan pairnya terbagi 2 pairnya patah pairnya patah terbagi 2 oke jadi gajalanya pair yang disininya itu patah karena klep bagus bagian klep bagus seal bagus ini juga bagus ini ini bagus jadi hanya pairnya saja yang patah kita cari dulu apakah ada ini ini yang patah kita ganti ya kita pakai dobelan pair supaya agak kuat oke cara memasangkannya bagian ini di atas dan ditutup sama ini kita pasangkan lagi bagian asnya yang ada seal ini di bawah oke 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 kita pasangkan lagi ternyata gejalanya ini pairnya patah yang pair ini di dalam patah bagian klep dua-duanya masih bagus kita pasangkan lagi bagian klepnya jadi itulah penyebabnya ya gak bakal keluar air air ya gak bakal keluar karena posisinya terbuka tidak ada tekanan kita cek bagian template buka bagian template kita buka bagian kita cek di dalam ininya juga air guys tempelnya habis airnya masuk ini gak bakal bener template nya juga habis 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 eh kita sudah kita kasih stand pad super kari guys kita kasih yang banyak belum banyak setelah oke oke kita Terima kasih telah menonton 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 Timur warahmatullahi wabarakatuh